Kembali bertemu dengan Bu An, hari ini Bu An akan bahas soal matematika uji kompetensi 6 BSI ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 Baik ibu akan membacakan soal nomor 1 anak-anak Tentukan nilai A pada gambar berikut Kalau kita amati gambar segitiga ini merupakan segitiga siku-siku Untuk mencari nilai A, disini ada sisi miring, disini ada sisi datar, disini ada sisi tegak, siku-sikunya ada disini Karena ini merupakan segitiga siku-siku, maka berlaku teori matematika guras Sisi pendeknya dikuadratkan, ditambah dengan sisi yang tegak ini dikuadratkan, sama dengan sisi miringnya dikuadratkan Baik ibu bahas soal nomor 1 ini anak-anak Berarti persamaan yang berlaku adalah A plus 4 kuadrat ditambah 3A plus 2 kuadrat Sama dengan 3A plus 4 kuadrat Untuk bentuk kuadrat seperti ini, ibu ingatkan kembali rumusnya anak-anak A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat Selanjutnya kita kerjakan untuk mencari nilai anak-anak Kita kuadratkan satu persatu A plus 4 kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2 kali 4 kali A Berarti 8A plus 4 kuadrat ditambah 3A dikuadratkan 9A kuadrat ditambah 2 kali 3A 6A dikali 2, 12A ditambah 2 kuadrat sama dengan Yang sebelah kanan juga kita kuadratkan anak-anak Ini 3A dikuadratkan berarti 9A kuadrat ditambah 2 kali 3A 6A kali 4, 24A ditambah 4 kuadrat Kita sederhanakan anak-anak A kuadrat disini A kuadrat plus 9A kuadrat Ini ibu pindah ruaskan min 9A kuadrat Selanjutnya disini ada plus 8A plus 12A Disini ibu pindah ruas min 24A Disini 16, 16 ditambah 4, 20 ditambah 20 Ini 4 kuadrat sama dengan 16 anak-anak Ibu pindah ruas menjadi pengurang min 16 sama dengan 0 Kita sederhanakan dulu 9A dikurangi 9A kuadrat dikurang 9A kuadrat 0 Selanjutnya ini A kuadrat disini 8A ditambah 12A, 20A dikurang 24A Berarti min 4A, 20 dikurang 16 sama dengan 4 plus 4 sama dengan 0 Untuk bentuk seperti ini anak-anak Bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus D kuadrat Jadi untuk bersamaan seperti ini Bisa kita jadikan menjadi A min 2 kuadrat Kalau kita cross-check A kuadrat min 2 kali 2 kali A plus 2 kuadrat 4 Ini sama dengan 0 Berarti A min 2 sama dengan 0 Karena hasil kuadratnya adalah 0 Berarti A sama dengan 2 Lanjut soal nomor 2 anak-anak Tentukan apakah segitiga ABC dengan koordinat A negatif 2,2 B negatif 1,6 Dan C 3,5 adalah suatu segitiga siku-siku Jelaskan Baik, anak-anak Ini ibu sudah siapkan gambar segitiganya Dengan koordinat titik A di negatif 2,2 Titik B Titik B ini di negatif 1,6 Dan titik C di 3,5 Kita diminta untuk menentukan apakah segitiga ABC ini merupakan segitiga siku-siku atau bukan Baik, untuk menentukan segitiga ABC ini merupakan segitiga siku-siku atau bukan Ibu gunakan rumus saja anak-anak Rumus jarak antara 2 titik Disini ibu beri nama X1, Y1 Titik B X2, Y2 Dan titik C X3, Y3 Ini selanjutnya kita cari Jarak AB dulu anak-anak AB sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat Ditambah Y2 min Y1 kuadrat Selanjutnya kita masukkan nilainya anak-anak X2 nya min 1 Min 1 Min disini X1 nya min 2 Dikuadratkan Ditambah dengan Y2 nya 6 Dikurang Y1 nya 2 Dikuadratkan Sama dengan akar dari Ini negatif-negatif berarti positif Negatif 1 ditambah 2 berarti 1 1 kuadrat ditambah dengan 6 Dikurang 2 Dikuadratkan Berarti 4 kuadrat Disini 4 kuadrat Berarti akar dari 1 kuadrat 1 Ditambah 4 kuadrat 16 Berarti panjang AB adalah akar 17 Selanjutnya kita cari panjang sisi BC BC Panjang BC ini sama dengan akar dari BC berarti X3 min X2 X3 min X2 kuadrat Ditambah dengan Y3 min Y2 kuadrat Ini sama dengan Kita masukkan Angka-angkanya anak-anak X3 nya 3 Dikurang X2 nya min 1 Dikuadratkan Ditambah Y3 nya 5 Dikurang Y2 nya 6 Dikuadratkan Sama dengan Akar dari Ini 3 Negatif-negatif tambah Berarti 4 kuadrat 4 kuadrat ditambah 5 dikurang 6 Negatif 1 kuadrat Sama dengan Akar dari 16 ditambah 16 ditambah 1 Sama dengan Akar dari 17 Berarti ini Panjang AB Panjang AB Sama dengan Panjang BC Sama dengan Akar 7 Akar 17 Satuan Selanjutnya Selanjutnya Kita cari Jara AC AC Anak-anak AC Berarti Akar dari X3 Min X1 Dikuadratkan Ditambah Y3 Min Y1 Dikuadratkan Sama dengan Akar dari Ibu masukkan Satu persatu Nilainya Anak-anak X3 tadi 3 Dikurang X1 Min 2 Dikuadratkan Ditambah Y3 5 Dikurang Y1 2 Selanjutnya Dikuadratkan Kita masukkan Nilainya Akar dari Ini Negatif dengan Negatif Berarti Positif 3 ditambah 2 5 5 kuadrat Ditambah 5 Dikurang 2 3 3 kuadrat Sama dengan Akar dari 25 5 kuadrat 25 Ditambah 3 kuadrat 9 Sama dengan Akar dari 34 Berarti 34 Satuan Selanjutnya Kita Cek Anak-anak Apakah Segitiga ini Merupakan Siku-siku Segitiga Siku-siku Tadi Berarti Kita Masukkan Kedalam Rumus Pitagoras Kalau Ini Merupakan Segitiga Siku-siku Berarti Berlaku Rumus A kuadrat Plus B kuadrat Sama dengan C kuadrat Dua sisi tegak Dijumlahkan Sisi tegak Pertama Dikuadratkan Ditambah Sisi tegak Kedua Dikuadratkan Sama dengan Sisi miring Dikuadratkan Mari kita Cek Anak-anak Ini Berarti AB Kuadrat Plus BC Kuadrat Kita Bandingkan Dengan AC Kuadrat AB Tadi Akar 17 Kita Kuadratkan Ditambah BC Akar 17 Kita Kuadratkan Dan AC Tadi Akar 34 Kita Kuadratkan Akar 17 Kuadratkan 17 Ditambah Akar 17 Kuadratkan 17 Selanjutnya Sebelah Kanan Akar 34 Dikuadratkan 34 Di sini 34 Sama dengan 34 Ternyata Ini sama Dengan Anak-anak Karena Ini AB Kuadrat Ditambah BC Kuadrat Sama dengan AC Kuadrat Ini Merupakan Segitiga Siku Siku Tepatnya Segitiga Siku Siku Sama Kaki Segitiga AB BC Merupakan Segitiga Siku Siku Karena Sesuai Dengan Teorema Kita Keras Soal Nomor Tiga Buktikan Bahwa A Kuadrat B Kuadrat Dalam Kurung 2 AB Dalam Kurung A Kuadrat B Kuadrat Membentuk Triple Pitagoras Baik Sebelum Membahas Lebih Lanjut Soal Nomor Tiga Ini Perlu Ibu Ingatkan Kembali Anak-anak Bahwa Rumus Bentuk Kuadrat X Min Y Kuadrat Sama Dengan X Kuadrat Min 2 Kali XY Plus Y Kuadrat Dan Bentuk X Plus Y Kuadrat Sama Dengan X Kuadrat Plus 2 2 X Y Y Kuadrat Selanjutnya Mari kita Buktikan Bahwa Ini akan Bentuk Triple Pitagoras Ini berarti A Kuadrat Min B Kuadrat Selanjutnya Kita Kuadratkan Ditambah 2 AB Kita Kuadratkan Ini Dengan A Kuadrat Plus B Kuadrat Selanjutnya Kita Kuadratkan Ini Kita Selesaikan Satu Persatu Anak-anak A Kuadrat Dikuadratkan Lagi Berarti A Pangkat 4 Dikurangi 2 A Kuadrat B Kuadrat Plus B Kuadrat Dikuadratkan Lagi Dikuadratkan Lagi Berarti B Pangkat 4 Ditambah Ini 2 2 Kuadrat 4 A Kuadrat B Kuadrat Selanjutnya Yang Luas Kanan Anak-anak Juga Kita Kuadratkan Berarti Ini A Kuadrat Dikuadratkan Lagi Berarti A Pangkat 4 Ditambah 2 Kali A Kuadrat B Kuadrat Ditambah Lagi B Kuadrat Masih Dikuadratkan Berarti B Pangkat 4 Selanjutnya Kita Sederhanakan Anak-anak Ini A Pangkat 4 Selanjutnya Disini Plus D Pangkat 4 Disini Ada 4 A Kuadrat D Kuadrat Disini Min 2 A Kuadrat D Kuadrat Berarti Plus 2 A Kuadrat D Kuadrat Sedangkan Disini Ibu Pindahkan B Pangkat 4 A Pangkat 4 Plus B Pangkat 4 Plus 2 A Kuadrat B Kuadrat Ternyata Ruas Kiri Ini Sama Anak-anak Ini B Pangkat 4 Ternyata Ruas Kiri Dengan Ruas Kanan Ini Sama Dengan Karena Sama Dengan Maka Ini Sesuai Dengan Rumus Kita Gurus A Kuadrat Plus B Kuadrat Sama Dengan C Kuadrat Atau Sisi Tegak Yang Pertama Dikuadralkan Ditambah Sisi Tegak Kedua Dikuadralkan Sama Dengan Kuadrat Dari Sisi Kiri Jadi Ini Merupakan Triple Pitagoras Ibu Tuliskan Dulu A Min 2 Min B Kuadrat 2 AB A Kuadrat Plus B Kuadrat Merupakan Triple Kita Goras Nomor Empat Anak-anak Perhatikan Gambar Di samping Persedi ABJD Mempunyai Panjang Sisi Satu-satuan Dan Garis AC Adalah Diagonal Ini Mari Kita Amati Perseginya Panjang Sisinya Adalah Satu-satuan Dan Panjang Dan Garis AC Ini Garis AC Ini Merupakan Diagonal Selanjutnya Untuk Soal A Bagaimana Hubungan Antara Segitiga ABC Dan Segitiga AC D Hubungan Antara Segitiga ABC Dengan Segitiga AC D Baik Ibu bahas Soal nomor 4A Ini Anak-anak Tadi Persegi ABCD Ini Memiliki Panjang Sisi Satu-satuan Kalau Kita Ditanya Tentang Segitiga ABC Dengan Segitiga AC D Tentu Saja Ini Panjang Sisi-sisinya Sama Anak-anak Disini Sisi dari Segitiga Sisi tegak Dari Segitiga ABC Yang Ini Ad Dan DC Ini Merupakan Sisi tegak Dari Segitiga AC D Dan Yang Satu Sini Sisi Miringnya Berimpet Di AC Segitiga ABC Dan Segitiga AC D Merupakan Dua Segitiga Yang Memiliki Bentuk Dan Ukuran Yang Sama Atau Ibu Teriskan Saja Segitiga ABC Dan Segitiga AC D Merupakan Dua Segitiga 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 Yang Memiliki Bentuk Dan Ukuran Yang Sama Ini Merupakan Segitiga Siku-siku Sama Kaki Disini Siku-siku Yang Sama Segitiga ABC Dan Segitiga ACD Merupakan Dua Segitiga Yang Memiliki Bentuk Dan Ukuran Yang Sama Atau Merupakan Dua Segitiga Yang Kongruen Soal 4B Tentukan Besar Sudut Sudut Pada Salah Satu Segitiga Disamping Baik Ibu Soal Nomor 4B Di Sini Ibu Ambil Satu Segitiga Segitiga ACD Saja Tadi Diketahui Panjang Sisinya Sama Yaitu Satu Satuan Dan Sudut Siku-sikinya Terletak Di titik D Berarti Ini Karena Mempunyai Dua Sisi Yang Sama Panjang Mempunyai Satu Sudut Siku-siku Maka Segitiga ACD Merupakan Segitiga Siku-siku Sama Kaki Untuk Segitiga Siku-siku Sama Kaki Mempunyai Besar Dua Sudut Yang Sama Disini 90 Berarti Disini 90 Dibagi 2 45 Gerajat 45 Gerajat Kalau Ditanya Besar Sudutnya Besar Sudut Mulai Dari CAD Besar Sudut CAD Sama Dengan 45 Gerajat Selanjutnya Besar Sudut ACD ACD Sama Dengan 45 Gerajat Dan Besar Sudut ADC Besar Sudut ADC Sama Dengan 90 Gerajat Soal C Berapakah Panjang Diagonal AC Jelaskan Ibu Soal Nomor 4 C Ini Tadi Ibu Ambil Segitiga ACD Disini Ada Sudut 45 45 Siku Panjang Dua Sisi Yang Sama Yaitu Satu Satuan Kita Diminta Untuk Mencari AC Atau Sisi Miringnya Ibu Pernah Menerangkan Sebelumnya Bahwa Rumus Untuk Segitiga Siku Siku Sama K Ini Merupakan Dan Sudutnya 45 45 Itu Merupakan Segitiga Istimewa Perbandingannya Adalah 1 1 Akar 2 Jadi Panjang AC Adalah Akar 2 Satuan Tapi Kalau kita Mau Menghitung Bisa Saja Ini Kita Kuadratkan 1 Kuadrat Ditambah 1 Kuadrat Sama Dengan AC Kuadrat AC Kuadrat Ini Berarti Untuk Mencari AC Merupakan Akar Dari 1 Kuadrat 1 Ditambah 1 Sama Dengan AC Berarti AC Sama Dengan Akar 2 Soal D Anak Misalkan Panjang Sisi Persedi AB CD 6 Satuan Apakah Yang berubah Dari jawabannya Pada Soal B Dan C Jelaskan Baik Ibu bahas Soal Nomor 4 D Anak Ini Ibu ambil Untuk Segitiga AC D Tadi Sisinya 6 Satuan Dan Kalau kita Amati Segitiga AC D Ini Tetap Merupakan Segitiga Siku-siku Sama Kaki Siku-siku Di titik D Panjang Sisinya Sama Yaitu Dua Sisi Yang Sama Yaitu 6 Satuan 6 Satuan Yang Berubah Adalah Panjang AC Kalau Sudutnya Tetap Disini Berarti Anak 45 45 Gajah Jadi Yang Berubah Apabila Ditanya Soal B Tadi Besar Sudutnya Maka Besar Sudutnya Sudut-sudutnya Adalah Tetap Sedangkan Yang Berubah Adalah Panjang Diagonanya Dan Panjang Sisi Dua Sisi Yang Tegak Ini Baik Ibu Tuliskan Saja Anak Ini Besar Sudut Sudutnya Tetap Yaitu Besar Sudut C A D Sama Dengan 45 Derajat Besar Sudut A C D 45 Derajat Dan Besar Sudut A D C Ini Sama Dengan 90 Derajat Sedangkan Untuk Soal C Kalau Kita Diminta Mencari Panjang Diagonanya Sedangkan Panjang Diagonal AC Berubah Menjadi Kita Hitung Terlebih Dahulu Tadi Cara cepatnya Adalah Hpb Di sini 6 Di sini 6 Untuk Sigi 3 Siku-siku Sama kaki Berarti Di sini 6 Akar 2 Sedangkan Panjang Diagonal AC Berubah Menjadi 6 Akar 2 Satuan Hal nomor 5 Tentukan Nilai X Dari Gambar Di bawah Ini Baik Kalau kita Amati Segitiga Ini Merupakan Segitiga Siku-siku Anak-anak Dengan Sisi Yang terpendek 8 Sisi Tegak Yang lain Yang 15 Dan Kita Diminta Untuk Mencari Nilai X Baik Ibu Bahas Soal Nomor 5 Sebelum Kita Menentukan Nilai X Kita Cari Dulu Ini Merupakan Segitiga Siku-siku Anak-anak Sisi Yang terpendek 8 Sisi Tegak Yang lain 15 Dan Ini Adalah Sisi Miring Kalau Cara Cepatnya Ini Merupakan Triple Pitagoras Triple Pitagoras 8 15 17 Berarti Disini Panjangnya Adalah 17 Tapi Kalau Kita Mau Menghitung Boleh Saja Kita Cari Misalnya Panjangnya Adalah C Berarti Ibu Tuliskan Selaku Rumus C Kuadrat Sama Dengan 8 Kuadrat Ditambah Dengan 15 Kuadrat C Sama Dengan Akar Dari 8 Kuadrat 64 Ditambah 15 Kuadrat 225 C Sama Dengan Akar Dari 289 Sama Dengan 17 17 Satu Anak Selanjutnya Untuk Mencari Nilai X Kita Menggunakan Rumus Luas Segitiga Kita Gunakan Rumus Luas Segitiga Yaitu Alas Kali Tinggi Dibagi 2 Untuk Mencari Luas Segitiga Ini ada Dua Cara Alas 17 Tingginya X Berarti 17 Dikali X Per 2 Ini Sama Dengan Cara Yang Kedua Ini Tegak Lurus Karena Alas Dengan Tinggi Tegak Lurus Alas Dengan Tinggi Juga Tegak Lurus Sama Dengan 8 Dikali 15 Dibagi 2 Disini Per 2 Dengan Per 2 Cora Cora Boleh X Sama Dengan 8 Dikali 15 Per 17 Lanjut X Sama Dengan 8 Dikali 15 120 Per 17 Selanjutnya Kita Kita Per Gapit Sebentar Ini 120 Dibagi 17 Dapat 7 Ini 9 4 11 Ini Sisa 1 1 Kita Naikkan 1 Per 17 Sama Dengan X Sama Dengan 7 1 Per 17 Satuan Nomor 6 Tentukan Keliling Segitiga ABC Di bawah Ini Ini Adalah Segitiga ABC Siku-siku Di A Dan Segitiga Ini Juga Siku-siku Di D Disini Ada Sudah 30 derajat Di C 60 derajat Dan Disini Ada X Baik Ibu Membahas Soal Nomor 6 Ibu Mulai Dari Segitiga ABD Ibu Pindahkan Dulu Segitiganya Disini Segitiga ABD Siku-siku Di D Disini 30 derajat Berarti Disini 60 derajat Rumus Untuk Segitiga Istimewa Ini Adalah Sisi Yang Terpendek Adalah A Misalnya A Berarti Sisi Tegak Yang Lain Adalah A Akar 3 Dan Sisi Miringnya Adalah 2 A Kalau Kita Amati Berarti 2 A Sama Dengan 8 Berarti A Sama Dengan Setengah Dari 8 Sama Dengan 4 Berarti Nilai X Adalah 4 Ini Ibu Tuliskan Dulu X Sama Dengan 4 Selanjutnya Kita Bahas Untuk Segitiga ACD Ini Ibu Keluarkan Dulu Segitiganya Disini ACD Disini Sudutnya 60 derajat Sudut Teruskan dulu 60 derajat Berarti Disini 30 derajat Selanjutnya Disini Tadi Sudah Diketahui X 4 Anak-anak Kita Mencari Panjang CD Terlebih Dahulu Baik Kita Cari Dulu Panjang Sisi AC Ini Dengan Karena Ini Juga Merupakan Segitiga Istimewa Disini Siku 60 derajat 30 derajat Disini 4 Maaf Disini Yang Terpendek A Sisi Miringnya 2A Disini Berarti A Akar 3 Ini Kalau Kita Bandingkan Anak-anak Berarti CD Ini Panjang CD Dibanding 4 Ini Sama Dengan A Dibanding A Akar 3 A Akar 3 Panjang CD Sama Dengan A Dengan A 4 Ini Tinggal 1 1 Per Akar 3 Dikali 4 Sama Dengan Ini 1 Kali 4 4 Per Akar 3 Selanjutnya Ibu Rasional Ini 4 Akar 3 4 Akar 3 Per Akar 3 Dikali Akar 3 3 Berarti Panjang CD Adalah 4 Akar 3 Per 3 Ibu Masukkan Dulu Anak-anak Panjang CD Tadi 4 Akar 3 Per 3 Atau 4 Per Selanjutnya Kita Mencari Panjang AC Anak-anak Mari Kita Amati Segitiga AC D Ini Kita Mencari Panjang AC Anak-anak Apabila Kita Bandingkan Dengan AD Maka Ini A Akar 3 Dibanding 2 A Ibu Tuliskan Dulu Panjang AC Anak-anak Panjang AC Dibanding Dengan 4 Ini Sama Dengan 2 A Dibanding Dengan A Akar 3 A Akar 3 Ini Sama Dengan AC Sama Dengan A Dengan A Ibu Coret-coret Sini Tinggal 2 Per Akar 3 Dikali 4 Sama Dengan 8 Per Akar 3 Selanjutnya Ibu Arsinalkan Anak-anak Dikali Akar 3 Sama Dengan 8 Akar 3 Per 3 Sama Dengan 8 Per 3 Akar 3 8 Per 3 Akar 3 Panjang AC 8 Per 3 Akar 3 Selanjutnya Belum Sisi yang belum Terisi Adalah BD Anak-anak Ini tadi Segitiga Disini Segitiga A BD Tadi Apabila Disini A Yang terpendek A Berarti Sisi Siku-siku Yang lain Adalah A Akar Tiga Apabila Disini Empat Berarti Disini Empat Akar Tiga Yang Ditanya Adalah Keliling Dari Segitiga Mari Kita Cari Keliling Keliling Sama Dengan Panjang AB Ditambah BC Ditambah AC AB Tadi 8 BC Berarti Panjang BC Ini Jadi 4 Akar Tiga Ditambah 4 Per Tiga Akar Tiga 4 Akar Tiga Ditambah 4 Per Tiga Itu 1 Sepertiga Anak-anak 1 Sepertiga Akar Tiga 1 1 Per Tiga Akar Tiga Ditambah AC Adalah 8 Per Tiga Itu 2 2 Per Tiga 2 2 2 Per Tiga Akar Tiga Selanjutnya Kita Jumlahkan Anak-anak Ini 8 Ditambah Dengan Disini Ada 4 Akar Tiga Ditambah 1 1 Per Akar Tiga 5 7 1 Per 3 Ditambah 2 Per 3 1 Berarti 8 8 Akar 3 Sama Dengan Kalau Kita Keluarkan 8 Plus 1 Plus Akar 3 Satuan 8 Kurung Buka 1 Plus Akar 3 Satuan Soal Nomor 7 Anak-anak Sebuah Air Mancur Terletak Di Tengah Perempatan Jalan Di Pusat Kota Mobil Merah Dan Mobil Hijau Sama-sama Melaju Meninggalkan Air Mancur Tersebut Mobil Merah Melaju Dengan Kecepatan 60 Kilometer Per Jam Sedangkan Mobil Hijau 80 Kilometer Per Jam Baik Anak-anak Kita Amati Terlebih Dahulu Gambarnya Ini Air Mancur Ada Di Pusat Dan Ini Adalah Arah Dari Mobil Hijau Yang Kesini Adalah Arah Dari Mobil Merah Arah Dari Mobil Hijau Dan Arah Dari Mobil Merah Ini Apabila Kita Lihat Dari Titik Pusat Ini Ini Nanti Akan Membentuk Segitiga Siku 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 Kita Mencari Jarak Dari Kedua Mobil Ini Dengan Titik Siku Sikunya Ada Di Air Mancur Kita Bahas Soal Anak-anak Buatlah Tabel Yang Menunjukkan Jarak Yang Ditempuh Kedua Mobil Dan Jarak Kedua Mobil Tersebut Setelah Satu Jam Dua Jam Dan Tiga Jam Gambarkan Perubahan Jarak Tersebut Baik Anak-anak Ibu Sudah Siapkan Tabelnya Untuk Soal Nomor 7 A Ini Anak-anak Mobil Merah Dengan Kecepatan 60 Kilometer Perjam Dan Mobil Hijau Dengan Kecepatan 80 Kilometer Perjam Ini Ibu Masukkan Satu Kesatu Anak-anak Jarak Yang Ditempuh Jarak Yang Ditempuh Pada Saat Satu Jam Adalah 60 Dikali Satu Anak-anak Berarti 60 Kilometer Jarak Sedangkan Mobil Hijau Dalam Waktu Satu Jam Bisa Menempuh Jarak 80 Kilometer Ini Ibu Gambarkan Disini Anak-anak Untuk Yang Satu Jam Ini Untuk Mobil Merah 60 Maka Jarak Mobil Hijau Sudah 80 Untuk Segitiga Ini Karena Siku-siku Disini Ini Merupakan Triple Pitar Goras Kelipatan Dari Tripa Pitagoras 3 4 5 Kalau 60 Itu 3 Kali 20 84 Kali 20 Berarti Sisi Miringnya Jarak Antara Mobil Hijau Dan Mobil Merah Disini Adalah Pusatnya Adalah 100 Ini Kita Masukkan 100 Kilometer Selanjutnya Untuk 2 Jam Untuk 2 Jam Berarti 60 Kilometer Perjam Dikali 2 120 Kilometer Selanjutnya Untuk 80 Kilometer Perjam Dikali 2 Karena Jarak Itu Kecepatan Dikali Waktu Ini 160 Kilometer Kita Masukkan Ke Dalam Segitiganya Disini H Disini P Disini M Disini 120 Yang Sisi tegak Yang lain 160 Selanjutnya Kita Cari Jarak Keduanya Jarak Keduanya Juga Triple Pitagoras 3 45 Ini 3 Dikali 40 120 4 Dikali 40 160 Berarti Disini 5 Dikali 40 200 Berarti Jarak Keduanya Jarak AM Jadi 200 Kilometer Selanjutnya Untuk 3 Jam Waktu 3 Jam Mobil Merah Berarti 60 Kilometer Perjam Dikali 3 180 Kilometer Untuk Mobil Hijau 80 Kilometer Perjam Dikali 3 240 Kilometer Kita Masukkan Kesini Ini Disini H Disini P Disini M Berarti Disini Jaraknya Dari pusat M Adalah 180 Disini 240 Ini Kita cari Jarak H M Perubahannya Triple Pitagoras 3 45 3 Dikali 60 180 4 Dikali 60 240 5 Dikali 60 300 100 Berarti Jaraknya Adalah 300 Kilometer Soal B Anak-anak Misalkan Mobil merah Melaju Dengan Kecepatan 40 Kilometer Perjam Setelah 2 Jam Jarak Antara Kedua Mobil 100 Kilometer Berapakah Kecepatan Mobil hijau Pada Saat Itu Keterangan Jarak Kedua Mobil Yang dimaksud Panjang Luas Garis Yang Menghubungkan Kedudukan Dua Mobil Tersebut Baik Ibu Bahas Soal Nomor 7 B Anak-anak Tadi Diketahui Bahwa Kecepatan Mobil Merah Adalah 40 Kilometer Perjam Waktunya Adalah 2 Jam Kita Tentukan Jarak Mobil Merah Terlebih Dahulu Anak-anak Dari Titik Pusat Ini Kita Tentukan Untuk Mencari Jarak S sama Dengan V S sama Dengan V Dikali T Ini Sama Dengan 40 Kilometer Perjam Dikali 2 Jam Sama Dengan 80 Kilometer Ini Jam Sama Jam Berarti Jarak Yang Ditempuh Oleh Mobil Merah Setelah 2 Jam Dengan Kecepatan 40 Kilometer Adalah 80 Kilometer Selanjutnya Kita Tentukan Jarak Dari Pusat Ke H Dan Tadi Diketahui Bahwa Jarak Keduanya Adalah 100 Kilometer Disini Sudah Diketahui Dalam Soal Anak-anak 100 Kilometer Ini Merupakan Triple Pitagoras Sipu tulis Dulu Triple Pitagoras 3 4 5 Dan Kelipatannya Kalau Kita Amati Anak-anak Ini Disini Ini 4 Dikali 20 80 5 Dikali 20 Ini 100 Berarti Disini 3 Dikali 20 Berarti Disini 60 Berarti Jarak Dari ITP Ke Mobil Hijau Adalah 60 Kilometer Kita Tadi Diminta Untuk Mencari Kecepatan Mobil Hijau Kita Cari Anak-anak Ini Jaraknya Sudah Ada 60 Kilometer Waktunya 2 Jam Ibu Tulis Dulu Jarak Mobil Hijau Dari Pusat Sama Dengan Jaraknya 60 Kilometer Selanjutnya Waktunya Adalah 2 Jam Kita Gunakan Rumus P Sama Dengan S Per T S Tadi 60 Kilometer Per T 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 Jadi Kecepatan Mobil Hijau Adalah 30 Kilometer Per Jam Nomor 8 Anak-anak Perhatikan Gambar Segitiga ABC Di bawah Ini Ini Adalah Segitiga ABC Anak-anak Ada Sudut 30 Dajah Di Titik B Dan Jarak AD 8 CM Untuk Soal A Kita Diminta Untuk Tentukan Keliling Segitiga AC D Baik Ibu Bahas Soal Nomor 8 Anak-anak Ini Segitiganya Ibu Pindahkan Mari Kita Amati Segitiga ABC Di Sini 30 Dajah Di Titik C Sudutnya 90 Dajah Berarti Disini Adalah 60 Dajah Selanjutnya Kita Bahas Untuk Segitiga ADC Disini Siku-siku Disini 60 Dajah Disini Adalah 30 Dajah Disini Untuk Segitiga Ini merupakan Segitiga Istimewa Ini Disini 8 CM Ini Merupakan Segitiga Istimewa Disini 60 Dajah 30 Dajah Apabila Disini A Berarti Disini A Akar 3 Disini 2 A Berarti Apabila Disini Ini 8 A 8 AC Berarti 16 Dan Disini CD Adalah 8 Akar 3 Selanjutnya Kita Cari Keliling Segitiga Keliling Segitiga AC CD Ini Sama Dengan Panjang AD Ditambah DC Ditambah CA AD AD 8 CM 8 AC 3 CM Ditambah CA 16 CM 8 Ditambah 16 24 CM Ditambah 8 AC 3 CM Kalau kita Keluarkan Menjadi Disini 8 Disini 3 Plus Akar 3 CM Ini Kalau kita Ringkas Menjadi 8 Kurung Buka 3 Akar 3 CM Soal B Apakah Hubungan Antara Keliling Segitiga ACD Dan ABC Baik Anak-anak Sebelum Kita Menentukan Hubungan Antara Segitiga ACD Dengan ABC Maka Perlu Kita Cari Terlebih Dahulu Keliling Segitiga ABC Ini Ibu Keluarkan Terlebih Dahulu Segitiganya Disini Ada Segitiga D BC Disini 30 Derajat Disini 8 Akar 3 CM Kita Cari Terlebih Dahulu Panjang DD Dan Panjang BC Baik Ini Segitiga B D DC Ini Merupakan Segitiga Istimewa Karena Siku-siku Disini Disini 30 Derajat 60 Derajat Disini 62 Derajat Siku-siku Disini Berarti Sisi yang Terpendek Ini Perbandingannya Disini A Disini A Akar 3 Yang Sisi Miringnya Adalah 2 A Kalau Kita Ingin Mencari Panjang BD Berarti BD Dibandingkan Dengan 8 Akar 3 Ini Sama Dengan A Akar 3 A Akar 3 Dibandingkan Dengan A Panjang BD Sama Dengan Ini Bu Ceret Ceret Boleh Mana Berarti Disini Akar 3 Ini Menjadi Pengali Bu Pindah Ruaskan 8 Akar 3 Sama Dengan 8 Akar 3 Akar Akar 3 Itu 3 Sama Dengan 24 Berarti Panjang BD 24 Ibu Tuliskan Dulu Disini Panjang BD 24 CM Selanjutnya Kita Cari Panjang BC Panjang BC Adalah 2 Kali Panjang CD Karena Disini Perbandingannya A Dengan 2 A Berarti 2 Kali 8 Akar 3 16 Akar 3 Langsung Ibu Pindahkan 16 Akar 3 Selanjutnya Kita Cari Keliling Segitiga Keliling Segitiga ABC Ini Sama Dengan AB Ditambah BC Ditambah CA AB Berarti 48 Ditambah 24 Langsung Anak-anak 32 CM Ditambah 16 Akar 3 CM Ditambah 16 CM Sama Dengan Ini Kita Jumlahkan 48 CM Ditambah 16 Akar 3 CM Kita Sederhanakan Berarti Disini 16 Kurung Buka 3 Plus Akar 3 CM Kalau kita Diminta Hubungan Keliling Antara Segitiga ACD Dan Segitiga ABC Kalau kita Amati Selisih Segitiga Keliling Segitiga ABC Dikurang Dengan Keliling Segitiga ACD Ini Kita Tuliskan Disini 16 3 Plus Akar 3 CM Dikurang Dikurang Dengan 8 3 Plus Akar 3 CM Ini Sama Dengan 16 3 Plus Akar 3 Disini 8 3 Plus Akar 3 Berarti Selisihnya Adalah 8 3 Plus Akar 3 CM Kalau ditanya Hubungannya Maka Selisih Keliling Segitiga ABC Dan Keliling Keliling Segitiga ACD Adalah 8 3 Plus Akar 3 CM Soal C Apakah Hubungan Antara Luas Segitiga ACD Dan ABC Baik Soal Nomor 8 C Kita Cari Terlebih Dahulu Luas Untuk Segitiga ACD Luas Segitiga ACD Sama Dengan Alas Sekali Tinggi Dibagi 2 Alas Berarti 8 CM Dikali Tingginya 8 Akar 3 CM Dibagi 2 Dibagi 2 Dibagi 2 1 8 Dibagi 2 4 Sama Dengan 4 4 8 Akar 3 32 Akar 3 CM Persegi Selanjutnya Kita Cari Luas Segitiga Luas Segitiga ABC Abc Luas Segitiga ABC Alas Sekali Tinggi Dibagi 2 Ini Alasnya Berarti AB 32 32 CM Dikali Tingginya 8 Akar 3 8 Akar 3 CM Dibagi 2 Dibagi 2 1 Dibagi 2 4 32 Dikali 4 Jadi 8 1 2 8 CM Persegi Buulangnya 32 CM Dikali 4 Akar 3 Sama Dengan 128 Akar 3 CM Persegi Selanjutnya Kita Bandingkan Antara Luas Segitiga ACD Dengan Segitiga ABC Luas Segitiga ACD Tadi 32 Akar 3 Kita Bandingkan Dengan 128 Akar 3 Akar 3 Dengan Akar 3 Kita Ceret Boleh Ini Kita Bagi 32 Kita Bagi 32 32 Dibagi 32 1 128 Dibagi 32 Adalah 4 Jadi Perbandingan Luas Perbandingan Luas Segitiga ACD Dan Luas Segitiga ABC Adalah 1 Dibanding 4 Nomor 9 Anak-anak Gambar Di bawah Ini Merupakan Balok AB CD EFGH Dengan Panjang 10DM Lebar 6DM Dan Tinggi 4DM Titik P Dan Ki Berturut-turut Merupakan Titik Tengah AB Dan FG Jika Seekor Laba-laba Berjalan Di permukaan Balok Dari Titik P Ke Titik Ki Tentukan Jarak Terpendek Yang Mungkin Ditempuh Oleh Laba-laba Baik Kita Amati Terlebih Dahulu Balok ABCD EFGH Ini Anak-anak Disini Ada Titik P Yang Membagi 2 Yang Ada Di Tengah AB Dan Titik Ki Yang Ada Di Tengah F G Ini Kita Diminta Untuk Menentukan Perjalanan Laba-laba Dari P Ke G Dengan Jarak Yang Terpendek Baik Ibu Bahas Soal Nomor 9 Anak-anak Tadi Diketahui Panjangnya 10 DM Lebannya 6 DM Dan Tingginya 4 DM Untuk Mencari Jarak Terpendek Laba-laba Dari P Ke G Anak-anak Ini Ibu Memberi Beberapa Alternatif Agar Kita Bisa Mengetahui Mana Jarak Yang Terpendek Baik Ibu Mulai Dari Jalur P F G Jalur P F G Kita Cari Terlebih Dulu Jarak PF Anak-anak PF Sama Dengan Kita Cari PF Ini Kita Keluarkan Dulu Segitiganya Disini Ada PF 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 FB Nya Disini 4 PB Nya Tadi Berarti Setengah Dari 10 Itu 5 Berarti Kalau Mencari PF Sisi Miring Ini Berarti Akar Dari 4 Kuadrat Ditambah 5 Kuadrat Sama Dengan Akar Dari 16 Ditambah 25 Sama Dengan Akar Dari 41 Kita Cari Terlebih Dulu Akar 41 Titik Kali Titik Titik Di bawah 41 Itu 6 Kali 6 36 Sisanya 5 Kita Tambahkan Ini 6 Tambah 6 12 Titik Titik Ini Kita Tambah 0 2 Agar Tepat 500 Atau Di bawah 500 Kita Kalikan 4 Dengan 4 124 Dikali 4 16 1 9 4 4 96 Tinggal 4 Jadi Akar 41 Adalah 6,4 6,4 DM Selanjutnya Kita Cari Jarak FQ 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 Ini Setengah Dari 6 Dari Jaraknya Adalah Setengah Dari 6 DM Berarti Sama Dengan 3 DM Jadi Kalau Kita Mencari Jarak P F Q Sama Dengan 6,4 DM Pembulatannya Tadi Anak-anak Ini Pembulatan Ditambah Dengan 3 DM Sama Dengan 9,4 DM Baik Anak-anak Ini Ibu Sudah Tuliskan Untuk Jalur Yang Kedua Jalur PB Y Jalur PB Y Ini Sekitiganya Ibu Pindahkan Jalur PB Y Untuk PB Nya Adalah PB Nya Adalah Setengah Dari AB Yaitu 5 DM PB Nya 5 DM Selanjutnya Untuk B Y Untuk Jalur B Y Ibu Ambil Segitiga K F B Segitiga K F B Dimana Ini Panjang F Y 3 Panjang F Y 4 Maka Ini Termasuk Triple Pitagoras 3 4 5 Dan Panjang B Y Sama Dengan 5 B Y Sama Dengan 5 DM Jadi Untuk Jalur P B Y Panjangnya Adalah 5 DM Ditambah 5 DM Sama Dengan 10 DM Justru Lebih Jauh Lanjut Yang ketiga Ibu Jalurnya PRG Mari kita Bahas Kita cari Panjang PRG Baik Ibu Bahas Untuk Jalur PRG Ini Ibu Keluarkan Seditiganya P BR Ini BR 2 DM Dan PB PB 5 DM Kita cari PR Dulu Anak PM Sama Dengan Akar Dari 5 Kuadrat Ditambah 2 Kuadrat Sama Dengan Akar Dari 25 Ditambah 4 Sama Dengan Akar Dari 29 Ini Kita Tentukan Akar 29 Anak Titik Titik Dikali Titik Titik Di bawah 29 Itu 5 Dikali 5 25 Sisanya Kita Kurangkan 4 Misalnya Kita Tambahkan 5 Tambah 5 10 Titik Titik Dikali Titik Titik Sama Dengan Ini Kita Tambah 2 Untuk Koma Koma Untuk Desimal Di bawah 400 Berarti 103 Dikali 3 Kalau 104 Lebih Dari 400 Ini Berarti 309 Selanjutnya Kita Kurangkan 1 Berarti Disini 9 900 910 Ini Selanjutnya Kita Jumlahkan Terlebih Dahulu Ini 103 Tambah 3 106 Titik Titik Dikali Titik Titik Di bawah Ini Tambah 0 Ini 91 Ditambah 0 2 Berarti 9100 Kalau Ibu Isi 9 Kurang Berarti Ibu Isi 8 Ini Menjadi 4 6 48 54 5 5 Disini 5 Disini 8 Ini Yang Paling Mendekati Anak Berarti Ibu Tidak Lanjutkan Anak Berarti 5 38 8 Berarti Panjang PR PR Sama Dengan 5 38 DM Selanjutnya Jalur RG Kita RG Ibu Keluarkan Segitiganya FRG Ini Kita Cari RG FR 2 FG 3 Berarti RG Sama Dengan Akar Dari 2 Kuadrat Ditambah 3 Kuadrat Sama Dengan Akar Dari 4 Ditambah 9 Sama Dengan Akar Dari 13 Akar Dari 13 Kita Hitung Dulu 3 Kali 3 9 Ini Sisa 4 Tambah 0 2 Kita Tambahkan 3 Tambah 36 Titik Titik Dikali Titik Bawah 400 Itu Berarti 6 Nah Ini Anak 6 Kali 6 6 3 3 6 3 9 Ini Sisa 4 Ibu Tidak Lanjutkan Berarti Ini 3 6 RG 3 6 Jadi Untuk Jalur P R G Ini Sama Dengan 5 38 8 Ditambah 3 6 Ini Sama Dengan 8 6 8 98 8 98 D Selanjutnya Kita Bandingkan Ketiga Jalur Tadi Untuk PFG 9,4 DM PBG 10 DM Dan PRG 8,98 DM Jadi Jalur Yang Terpendek Adalah Jarak Yang Terpendek Jarak Jarak Terpendek Yang Mungkin Ditempuh Oleh Laba-laba Yang Mungkin Ditempuh Oleh Laba-laba Adalah 8,98 8,98 8,98 DM Soal Nomor 10 Pada gambar Di bawah ini Ketiga Sisi Sebuah Segitiga Siku-siku Ditempel Setengah Lingkaran Ini adalah Gambar Segitiga Siku-siku 3CM 4CM Dan 5CM Ini adalah Gambar Tiga Setengah Lingkaran Soal A Tentukan Luas Setiap Setengah Lingkaran Dan Soal B Bagaimanakah Hubungan Ketiga Luas Setengah Lingkaran Tersebut Baik Ibu Soal Nomor 10 A Anak-anak Kita Cari Luas Satu Per Satu Ini Ibu Sebut Dengan L1 Di 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 Untuk Mencari Luas Tengah Lingkaran Yang pertama Rumusnya Adalah Setengah Lingkaran Setengah P R Kuadrat Sama Dengan Setengah Kali P R Apabila Ini 3CN Diameternya Berarti R Adalah 3 Per 2 Kuadrat Sama Dengan 1 Per 2 P 3 Kuadrat 9 Per 2 Kuadrat 4 Sama Dengan Ini 9 Per 2 Kali 4 8 9 Per 8 P Selanjutnya L Kedua Setengah Dikali P Dikali R Kuadrat Sama Dengan Setengah Dikali P Ini Tadi Diameternya Adalah 4CM Berarti Jari-jarinya Adalah 2 2 Dikali 2 Setengah Dikali P Dikali 4 Terus Sederhanakan Dibagi 2 1 Dibagi 2 2 Berarti L 2 Sama Dengan 2 P Selanjutnya Kita Cari L Ketiga L 3 Sama Dengan Setengah P R Kuadrat Dengan Setengah P R Dibagi Dibagi Diameternya Ada 5CM Berarti Jari-jarinya Atau R Nya Adalah 5 Per 2 Dikwadratkan Sama Dengan Setengah P 25 Per 2 2 Kuadrat Anak-anak Per 4 Sama Dengan 25 Per 2 4 8 25 Per 8 P Selanjutnya Kita Cari Hubungan Antara Ketiga Luas Setengah Lingkaran Tadi Ini Ada L1 Dibu Tambahkan Dengan L2 Dengan L3 Ini L1 Tadi 9 Per 8 P 9 Per 8 P Ditambah L2 Tadi 2 P Ini Dan L yang Ketiga Tadi Adalah 25 Per 8 P Kalau Ini Bujadikan Per 8 Semua Anak-anak 9 Per 8 P Ditambah 16 Per 8 P Di Disini 25 25 Per 8 P Ini 9 Per 8 Ditambah 16 Per 8 Sama Dengan 25 P Ini Per 8 Sebelah Kanan Juga 35 35 Per 8 P Ternyata Ini Sama Dengan Berarti Kesimpulannya Adalah Luas Dari Setengah Lingkaran Yang Berdiameter 5 cm Sama 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 Dengan Jumlah Luas Setengah Lingkaran Yang Berdiameter 3 cm 3 cm Dan 4 cm Ini tadi 5 cm Sisi miringnya Dan 3 dan 4 cm Ini adalah Dua sisi tegak Yang Lain Baik Anak-anak Sudah selesai Bahas Sampai Soal Nomor 10 Terima kasih Sudah Menonton Semoga Ini Bernanfaat Membantu Anak-anak Belajar